Intro Penyair Jokowi Nurbo ini salah satu penyair angkatan 2000 yang puisinya itu unik sekali Ini saya ambil puisi yang berjudul Hari pertama sekolah Aku langsung kelahi dengan teman sekelasku Dia tanya apa cita-citaku Aku jawab aku ingin menjadi kenangan Dia bilang aku goblok sekali karena seharusnya cita-cita cita-citaku menjadi seorang presiden Tapi aku bilang kamu goblok dua kali Jokowi 2016 Satu lagi yang hubungannya dengan sekolah atau di pendidikan ini Terkenang celana pak guru Masih pagi sekali Bapak guru sudah siap di kelas Kepalanya yang miskin dan merana terkantuk-kantuk kemudian terkulai di atas meja Kami Anak-anak yang bengal dan nakal Beringin masuk Sambil mengucapkan Selamat pagi bapak guru Bapak guru tambah nyenyak Dengkur dan air liurnya seakan mau mengatakan Bapak sangat lelah Hari itu Mestinya pelajaran sejarah Bapak guru telah berjanji akan menceritakan kisah para pahlawan yang potretnya terpampang di seluruh ruangan Tapi kami tak tega membangunkannya Kami baca di papan tulis Yang berbunyi Baca halaman sepuluh dan seterusnya Hafalkan semua nama dan peristiwa Sudah siang Tapi Bapak guru belum juga siuman Hanya recelananya Yang setengah terbuka seakan mau mengatakan Bapak habis lembur semalam nak Ada yang cekikikan Ada yang terharu Dan mengusap matanya yang berkaca-kaca Ada pula yang lancang Membelai-belai gundulnya Sambil berkata Kasian kepala yang suka ikut penataran ini Sekian tahun kemudian Kami datang Jangan mengusik ketentramanya Aku memperingatkan Dia pasti damai dan bahagia Di tempat yang begini bersih dan tenang Kata temanku sambil menunjuk nisan sahabatnya Kelak Aku juga ingin dikubur disini Sambungnya Ah Jangan berpikir yang bukan-bukan Timpalku Sementara Si penjaga kuburan yang celananya conk Lang dan rambutnya sudah memutih semua diam-diam Mengawasi kami Dari balik pohon tambojen 1997 Terima kasih 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 Terima kasih